Setelah sempat tertunda pada Februari lalu, pemirsa PT. Jasa Marga akhirnya menaikkan tarif tol Sediatmo atau tol Bandara Soekarno-Hatta pada minggu 12 Mei 2019 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Direktur Operasi PT. Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan penyesuaian tarif tol Bandara Suta berlaku pada golongan 1 dan 2. Golongan 1 yaitu mobil pribadi dari 7.000 menjadi 7.500. Golongan 2 dari 8.500 menjadi 10.000. Sedangkan untuk golongan 3, tarif tetap sama yakni 10.000. Namun untuk golongan 4 dan 5, tarifnya justru turun. Di mana untuk golongan 4 menjadi 11.000 dari sebelumnya 2.500. Dan golongan 5 dari 15.000 menjadi 11.000. Waktu sosialisasi aja, mau kita tambah lagi. Jadi kan memang kalau kita lihat bandara itu kan satu-satu tol. Kita tuh satu-satunya jalan yang cukup, ya yang paling layak untuk menuju bandara. Kemudian waktu itu ada banyak kegiatan pembangunan Terminal 3 dan 4. Ya, berkendara dengan proyek dan sebagainya. Sehingga banyak, bukan banyak, ada beberapa kejadian ya terhadap kendaraan proyek. Kalau itu mungkin diikuti lah. Sehingga mungkin berita itu diikuti, sehingga kita juga mengevaluasi lagi lah. Waktu itu kita, yaudah kita ikhlas, kita undur dulu. Sampai dengan waktunya yang pas.